ZOMBIE APOCALYPSE level ini cuy dengan cara login aja kalian bisa mendapatkan char siapa gitu namanya dan tadi kita mendapatkan senjatanya juga baik banget cuy dikasih char SSR gratis dan dikasih sama senjatanya gratis juga nah karena berhubung ini satu set ya kan dan akun gue adalah akun F2P yang belum daily ini ya guys ya akun F2P belum daily ini gue pengen cobain mana tau ya itu char baru siapa sih namanya gue belum hafal nama-namanya mana tau char baru itu bisa ngebantu progress gue guys dan mana tau bagus ya kan kalau misalkan jelek yaudah kalian ambil hikmahnya aja guys oke caranya namanya Wojic Wojicul Jincul ah mantap lah Jincul ya kayak detektif dia cuy detektif konan kayak ini Jincul ini kah mantap oke kita upgrade aja lah ya dia kita upgrade sama kita masukin artifactnya tipis-tipis ya artifact gue masih sampah dan dia ini adalah tanker kayaknya nih dia adalah tanker dan dia berelemen angin mantap fantasy low fantasy land apa ini janggu banget ini oke langsungnya kita equip 2 weapon signature nya dia nice Wojicul exclusive weapon the user attack ignore 2% of the target defense when medicine of power is used increase damage deal to the target by 5% for 3 second gila ini tanker berkedok hitter ini kah udah ada udah ada ignore target defense sama increase damage wah ini berkedok hitter ini fix banget ini oke langsungnya kita upgrade ke level 20 bisa gak kita langsung upgrade ke 40 ya 40 gue ada 5 oh bisa sih cuman gas gak ya gas ya gas ya lah gas aja lah ya lumayan car angin ya car angin lumayan suy udah udah kita upgrade car angin lumayan car angin level 40 aja cukup jangan lebih dari itu dulu ya karena kita masih nyoba-nyoba juga level 40 car 40 skillnya kita rat ah gak bisa gue ini habis skill gue ya skill gue habis guys gue udah pakein dicahaiin ya kan gue pakein sojiwo nih car favorit gue minbiung gue aja belum kebagian dan ya inilah yang nasib akun F2P ya begini guys oke skillnya kita gak usah upgrade dulu aja artifactnya nah kita coba nih skillnya dia based on apa kemarin ini gue gak upgrade sojiwo tuh salah guys sojiwo adalah car yang based on max HP dan gue ngebuild dia attack jadi ya gak sakit gitu ya dan gue belum benerin sih nanti bakal gue benerin terus si wo jinjul ini dia based on apa nih stage 1 damage 900% of the user defense oke build defense kah dia kah win elemental damage of the user defense oke of the user oke berarti dia adalah buildnya defense car yang sangat amat menarik guys persentasenya based on user defense jadi jangan sampe salah build ya guys ya perbesar defense dia ya pasti critter critter damage mah global lah ya selama dia DPS critter critter damage pasti dibutuhkan gitu cuman tajuk kita fokus kita utama adalah defense semua ini adalah oh ini ada defense sih attack persen attack persen ayo dong additional ah ini defense nah gitu kan additional defense sama defense persen tuh lebih gede defense persen kan gak sih kalian coba komen di bawah guys ya harusnya sih lebih gede defense persen ya sepengalaman gue main hongkai sama main apa namanya main genshin ya nah ini kan flat defense kalau ini kan pake persentase jadi persentase harusnya lebih tinggi gitu nah karena kita punya berhubungnya ini ya kita pake ini dulu aja terus bajunya ada apa nih additional defense increase the ultimate damage by 25% sabar kita cek cek dulu ya additional defense additional defense gila defense kita banyak banget nih di spam defense baju gue apa baju semuanya defense ya oh baju semua defense coy maaf please semuanya defense guys baju semuanya additional defense ya oke 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 kita coba skip dulu yang additional defense kita liat tangannya semua tangan adalah additional attack kita liat kita punya sapu tangan gak increase critical hit rate oke mp consumption additional attack ini apa ultimate damage kita bisa pake ini juga oke kita coba liat sepatu dulu gue mau pake insert juga gitu jadi two piece two piece dua piece dua piece gitu kan udah break ini defense nih defense persen udah gue upgrade lagi ini apa increase user hp ini apa user hp break ini apa increase hp ini power gauge waduh ini pushing juga ini upgrade ya kita paling pake sepatu ini ya sepatu ini aja deh sepatu petani aja kita pake sepatu petani aja nah ini healing di ini di kita pake ini dulu deh hp persen defense persen defense persen damage reduction kita pake ini oke sepatu petani kita pake sepatu petani terus jadi coba kita pake ini ya ada gak nih tangannya sapu tangannya punya sepertinya kita tidak punya sapu tangannya guys oh punya deh punya cuy nice 2 set 2 set ya nice 2 set 2 set terus untuk kalungnya karena ini semuanya additional hp gak ada yang lain kita pake seadanya kita pake seadanya dulu oke kita pake ini aja ya kita pake ini dulu aja terus yang ininya kita pake wind damage mudah-mudahan kita punya wind damage wind damage wind damage dark damage water damage fire damage fire damage dark damage wah gak ada wind damage ya water fire 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 water dark light fire dark buset wih windnya mana gak punya wind satu pun ini punya wind pake inilah abu-abu dulu lah mau bagaimana ya mungkin kita upgrade dulu sayang sih sebenernya upgrade begini cuman yaudah gak apa-apa kita bisa kita bisa cari lagi ini ini sayang ini upgrade-nya masih gear rendah gue masih belum yang farming banget belum yang farming banget tapi gak masalah demi showpiece karakter kita upgrade seadanya 15 gosh additional defense naik defense persen ayo damage reduction boleh oke cakep terus kita ini additional attack naikin 4 6 kasih gue defense persen dong additional defense boleh lah boleh lah additional ini additional defense cakep yang ini juga enhance gue abu-abu gue upgrade sayang banget abu-abu gue upgrade sedih sih oke gak masalah gak masalah ya gak apa-apa cuy tidak apa-apa cuy HP persen oke boleh lah HP persen supaya lebih durable ini gue nyesek nih mengupgrade ini udah biarin dulu ya gue upgrade abu-abu minimal biru lah minimal biru lah ini gue masih mending yang lain oke lah kita minimal gini oke untuk dari basic levelnya udah terus senjatanya juga udah skillnya kita gak bisa upgrade dan artifact kurang lebih seperti ini langsung aja kita testing kita paling asik testing di story sambil ngepus tipis tipis asik ya kita hunter udah gue kerjain semua hunter rupanya hunter udah gue kerjain guys jangan di hunter kita cari yang lemah sama ini yang lemah sama angin ini lemah sama darkness ini lemah sama api ini lemah sama air ini lemah sama light kagak ada yang lemah sama angin ya ya kocak ya lemah sama angin apa gates di gates ya mungkin di gates enak ni gates ya ampun mau ngetes di gate isinya begini semua ya kita swipe dulu bentar guys isinya sonjiwo semua kocak kagak ada ini aduh oh ini kita ngetesnya disini berarti kita ngetesnya di ini enak udahlah gak apa-apa lah ya gak usah gak usah win eh gak usah win weakness ya kita pakai ini coba win without falling oke kita boleh oke kita ganti si sonjiwo kita ganti ini form team mantap mantap cuy enter langsung kita gas kan kita lihat apakah car baru sunjincul ya jincul tadi namanya kalau gak salah apakah OP atau tidak lawan garaga kita bantai ini garaga ini ular kakap bersisi tak masak kamu sini kau walaupun gue gak weakness tapi ngadu mekanik bro ngadu mekanik sakit amat sakit amat buset 400 ribu ini oke oke langsung aja kita pakai boom ngapain ngapain dia sabar gue gak kelihatan buset pak wito guys pak wito kan dia guys ngapain itu skill skill satunya bisa 2 stack guys kita life shift dulu sabar kita kasih buff dulu pak wito gile pak wito angin gigel pak wito angin langsung kita pakai jedor jedor langsung kita ulti dia jepret sakit amat ini pak wito eh kamu kemana pak wito pak wito mantap pak pak wito angin 174.000 main pak wito pak wito hajar pak wito hajar finishing pak wito left shift lagi left shift lagi kita finishing pakai si light air guys finishing pakai baru mau finishing pakai cahai in baru mau finishing pakai cahai in langsung dikasih bantai garaganya pak wito boleh juga pak wito langsung full star gue pakai pak wito wih dapat emas inilah baru emas yang gue butuhkan kasih saya emas oke kita testing lagi di ular garaga ular garaga kita tes ular garaga mantap ular garaga kita bantai bantai ular garaga guys ular garaga banyak gaya ular garaga gak tau nih gue pakai pak wito bro pak wito angin lumayan lah buat car car f2p boleh lah kalian upgrade tipis-tipis guys kalau misalkan kalian kekurangan car angin dan tanker ya dmk gak sesakit dps gak sesakit cahain sih cuman lumayan coy not bad jebret langsungnya kita ganti pak wito kita pakai e nya boom 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 aduh patah lagi pakai oke kita pakai ini minbyunggu jebret gue udah mulai dikit-dikit hafal namanya gue mulai langsung ganti cahain lagi aduh dia mau apain coy dar dar cedor boom 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 ah dia pindah ya dia pindah ya gak masuk ulti gue ah kampret gak masuk ulti gue apa sih pakai begitu-gituan segala kocak ularga raga beban aduh pak wito eh kemana pak wito aduh pak wito kocak hajar dia pak wito gelap amat ultinya astaga wah ini blunder banget ini guys blunder banget guys blunder banget cuy udah dua kali ulti gak kena ya bukan gak kena dia nya ngedodge kocak ini emang ini ularga raga sebanyak gaya alah alah baik tingkah ularga raga cuy pak wito lagi jebret pak wito pak wito boom minbyunggu kayaknya bisa full star sih ini cuman blunder aja tadi dua kali nih blunder aja dua kali nih langsung ganti lagi kecahain langsung ulti ayo ayo jangan 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 kena projectel lagi ntar kalau kena sekali ultimate trade itulah guys aduh kita tes sekali lagi tes kali lagi ah kunci gue habis ya kayaknya gue pake dua tadi ya satu bintang nah terakhir kita testing disini aja guys kita testing di story aja guys nah mantap ini kita testing story ya walaupun pake si sungjiwo cuma gak masalah kita liat kemampuan jinjul ini kalau dia menjadi support ngapain kamu itu aduh dia ngapain guys dia ngapain tadi cuy aduh mana ini eh jauh kali wey udah ngegebokin kagak ada damage dibawa jauh lagi ah left shift nice mantap boom 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 oke ini dar cakep oke lanjut lanjut kita harus ini misinya harus di bawah 70 detik eh di atas 75 detik sulit dong gila ayo pakuito pakuito jelek kalau jadi support guys mending main biunggu yang ngebuff cedor pake sweet tone pake air oke cakep cakep dar mana lagi ini kah cedor mana lagi cedor pake pakuito alah alah 75 detik 1 musuh lagi astaga 1 musuh lagi guys yaudahlah paling kurang lebih seperti itu ya showcase nya menurut kalian bagus apa gak guys kalau menurut gue sih ya lumayan lah ya not bad damage nya juga tadi kita nyentuh angka berapa 175 ribu ya kalau gak salah ya dan kita dikasih gratis juga bisa lah buat awal-awal ya dan itu musuhnya aja belum terkena win weakness kalau misalkan musuhnya win weakness kita mungkin bisa damage nya bisa lebih gila lagi gitu ya oke paling kurang lebih seperti itu terima kasih semua buat kalian yang udah nonton jangan lupa kalian like share, komen, dan subscribe untuk membangun channel ini lebih lanjut lagi see you in the next video bye bye